Intro Beginilah proses evakuasi yang dilakukan oleh sejumlah warga terhadap jasad bapak dan anak yang tewas tenggelam di dam sungai Notopuro, Desa Duren, kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun pada selasa sore. Kedua korban diketahui bernama Anang Sutrisno, 34 tahun, dan Faista Hamda Pradana, 14 tahun. Kejadian bermula saat Anang bersama kedua anaknya Faiz dan Reza Akbar Nur Cahyono serta Deddy Setiawan tetangganya pergi memancing di tepi dam sungai Notopuro. Ketika itu Faiz yang berniat pindah tempat memancing tiba-tiba jatuh terpleset ke sungai. Mendapati kejadian tersebut, Anang langsung berusaha menolong anaknya itu. Tapi naas diduga karena tidak bisa berenang, nyawa keduanya justru tak tertolong. Deddy dan Akbar yang mengetahui Anang serta Faiz tenggelam lantas meminta pertolongan kepada warga. Proses evakuasi jasad dilakukan dengan alat seadanya. Kapolsek Pilang Kenceng, AKP Kocowidodo mengatakan, keduanya meninggal tenggelam di dam sungai Notopuro karena tak bisa berenang. Pas jadi evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton!